Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejarah Kita bertemu lagi secara online Kali ini dengan materi tentang Video sebagai sumber sejarah Lebih tepatnya kita mengkaji sumber visual Tapi yang berbeda dengan kajian sebelumnya Kalau kajian sebelumnya akan kita membahas tentang peta Tentang foto lama atau gambar lama sebagai sumber sejarah Nah kali ini kita akan berkenalan Terus mengenal Termasuk memahami bagaimana Cara memilih sumber sejarah visual Berbasis video Yang bisa kita gunakan sebagai sumber penulisan sejarah Untuk lebih jelasnya saya akan Share screen terlebih dahulu ya Mudah-mudahan sudah langsung terlihat ya Nah jadi Pertanyaan mendasarnya Bisakah video menjadi sumber sejarah Nah ini harus Anda pahami bersama ya Tentu kalau Anda melihat video ini hanya sepotong-sepotong Saya yakin belum tentu mengerti ya Nah tapi kalau melihatnya secara penuh Itu insya Allah sudah ada gambaran Nah menurut saya pada dasarnya video itu bisa menjadi sumber sejarah Hal ini dikarenakan ya setiap manusia itu ada zamannya Setiap zaman ada tantangannya Mungkin kalau kita hidup di masa-masa Sampai dengan masa Aristoteles gitu ya Sampai dengan masa siapa misalnya Ibn Khaldun Sampai dengan misalnya yang kekinian Sampai Snokronya misalnya itu kan semua adalah based on tertulis ya Mulai dari tertulis di atas kulit ya Terus tertulis di atas kulit pohon Terus di atas kertas Sampai dengan masa sekarang Itu adalah tulisan Nah kemudian berlanjut ke era modern Adanya teknologi visual Pengambilan gambar Pengambilan suara Termasuk juga di dalamnya ada proses editing video Maka kita bisa menikmati video dengan kualitas bagus di masa sekarang Dan dengan mudah ya Misalnya kita dengan melihat atau menunjungi laman Youtube saja Itu kan sudah banyak sekali pengetahuan yang bisa kita ambil gitu Nah jadi disini kita berangkat dari pemahaman itu dulu Perkembangan sejarah manusia yang memang sudah mengarah ke arah visual Dengan tanpa meninggalkan peradaban tertulis gitu ya Jadi dari sini kita memahami bahwa konteks itu bukan hanya tulisan Tapi juga adalah visual Nah oleh sebab itu Alangkah baik ya kalau kita juga Bersifat atau permainit ya Terhadap perubahan-perubahan teknologi kekinian Dan kita bisa manfaatkan perubahan itu untuk melengkapi daya analisa kita Dan kedudukannya setara ya Ini perlu anda catat ya Antara sumber visual dengan sumber tulisan itu setara Sumber lisan, sumber visual, sumber tulisan itu kedudukannya setara Tidak ada yang saling mengungguli ya Nanti tinggal proses dan pemilihan saja Yang mungkin bisa kita kedepankan ya Nah namun tidak menutup kemungkinan Terjadi perdebatan ya Ya sederhananya kalau saya lihat itu Ketika ujian proposal atau ujian skripsi itu masih ada yang Pertanyakan nih video sumbernya dari mana Dari Youtube Nah sekarang pertanyaannya bisa nggak Anda meyakinkan penguji bahwa Sumber visual yang dikutip itu Memang terpercaya punya Apa namanya punya nas gitu Punya hujah Punya semacam sumber Yang kemudian diartikulasikan dalam bentuk diskusi Atau diartikulasikan dalam bentuk vlog gitu Anda harus meyakinkan itu gitu Jadi jangan hanya Mengutip-mengutip saja Tanpa didasari oleh Pilihan-pilihan yang akademik ya Pilihan-pilihan akademik itu apa Misalnya Si pembicara itu mengutip buku ya Dan bukunya itu memang sudah masur Sudah terkenal sebagai Buku rujukan sejarah dalam tema tertentu Atau yang kedua ya Si pembicara tidak bohong Karena ya sekarang kan Kita bebas ya mengupload video apapun Ngomongin apapun kita bebas Sejarah tetangga samping saja bisa kita Ngomongin dan kita upload Dan itu kita bisa ditonton orang seluruh dunia Nah seperti-seperti itu Ya tentu membutuhkan Kejelian ya Dan membutuhkan Pengetahuan sendiri dalam memilih Siapa naruh sumbernya gitu Nah makanya Disitulah kita Perlu meyakinkan ya Meyakinkan penguji Atau dosen pembimbing kita bahwa Memang sumber yang kita kutip itu Adalah layak untuk dikutip Dan tentu saja Jangan satu penelitian isinya Semua sumber visual itu juga salah ya Karena tentu ada sumber tertulis Yang bisa kita kutip Seperti artikel jurnal Buku Atau memoir Dan lain sebagainya Nah kemudian sering juga Muncul persepsi bahwa Sumber internet itu sumber sekunder Bukan sumber primer Padahal keterangan dari tokoh itu kan Primer ya Kedudukannya Misalnya Seorang tokoh yang terlibat dalam Tragedi ya Tragedi 98 Misalnya Atau Tragedi tahun 65 ya Rusuhan PKI misalnya Nah itu kalau ada yang masih hidup Kemudian diwawancarai Nah apa yang dia ceritakan Itu kan termasuk sumber primer Hanya saja Dimensinya berbeda ya Ketika kita wawancara langsung Dengan kita Mengambil keterangan dari video tersebut Gitu Hanya Disini yang akan terjadi perdebatan Ya Tidak menutup kemungkinan Ada yang masih menganggap bahwa Sumber podcast atau sumber wawancara Itu sumber sekunder Kita tidak bisa Tidak bisa menjudge Apakah ini salah atau benar ya Tapi itulah Kenyataannya Saya tidak mau Terjebak dalam diskusi itu Tapi itu akan Anda alami Ya sebagai sejarawan Yang aware terhadap Perkembangan teknologi Tentu kita harus bisa Meyakinkan mereka Bahwa ini adalah bagian Dari dinamika Dokumentasi sejarah Kalau dahulu Kita mengenal proses Pengabadian gitu ya Mendokumentasikan sejarah Dengan menulis Maka sekarang adalah Mendokumentasikan Peristiwa masa silam Atau peristiwa yang sudah lalu Itu dengan visual Nah kemudian Kita mengenal dulu ya Podcast dan vlog Saya kira kalau dokumenter Itu kan jelas ya Prosesnya itu Bagus Dan Anda juga bisa memilih Mana dokumenter yang berkualitas Mana yang tidak Gitu ya Karena saya lihat Banyak juga sekarang Anak-anak SMA Sudah bikin dokumenter Dan Kualitasnya bagus-bagus Begitu Nah mungkin yang paling Kita kritisi dalam Kaitannya dengan Sumber sejarah Itu adalah Podcast dan vlog Saya melihat ini Lebih urgent Nah yang pertama Kita kenali dulu ya Podcast itu apa sih Sebenarnya Nah Podcast itu Adalah Diskusi ya Diskusi Dari Dalam ruangan juga Kadang-kadang Terus juga Yang dibahas itu Misalnya tema-tema tertentu Saya podcast tentang Sejarah Indonesia Podcast tentang Sejarah transportasi Dan lain sebagainya Ya ini hampir mirip Dengan mendatangkan Narasumber terus Menanyakan sejumlah Pertanyaan Gitu lah ya Hanya mungkin Ya podcast kan banyak sekali Ada yang kualitas Sudah bagus ya Ada juga yang Ya masih sederhana Kualitas Tapi disini Saya tidak bicara Kualitas video ya Yang lebih saya titik Beratkan adalah Esensi ya Siapan arah Suburnya Dan jelas Atau tidaknya Keterangan yang Diberikan Jadi podcast ini Bisa menjadi Sumber sejarah Hanya saja Supaya tidak gagal Paham Anda harus menontonnya Dari awal Sampai akhir Supaya Alur yang diceritakan Itu jelas Nah kemudian Vlog ya Vlog ini Maksudnya adalah Seorang youtuber Atau seorang Perekam yang datang Ke suatu tempat Dan kemudian dia Mereview tempat tersebut Vlog perjalanan Misalnya Datang ke Gedung-gedung tua Tapi bukan untuk Mencari setan Atau mencari hantu Lebih pada Meng-adboxing Atau Mereview Bagaimana gedung ini Berdiri Sejarahnya Seperti apa Itu saya Saya lihat banyak sekali Youtuber amatir Yang melakukan Hal-hal demikian Nah kalau bisa Yang seperti-seperti itu Anda subscribe Karena barangkali Media penelitian Anda Ada di situ Kadang-kadang Anda yang Pekerjanya hanya Mereview Kuburan Kuburan-kuburan unik Saya pernah melihat itu Seorang youtuber Yang mereview Artis di masa kolonial Atau kuburan Cina yang sudah Terbengkalai Dia berusaha Mencari tahu Nah poinnya di sini Adalah dia lengkap Atau tidak Mengkisahkan Makam tersebut Terus juga Antara opening Sampai Bagian akhirnya itu Jelas atau tidak Atau Main rekam saja Itu kan juga Anda Bisa menilai Sendiri ya Karena kualitas yang Bagus atau tidak Tapi poinnya Lagi-lagi di sini Adalah informasi Informasi Karena tidak Tidak semua Youtuber kan Kayak Guru gembul Misalnya ya Guru gembul Jadi openingnya Bagus Terus Dramatical bownya itu Semacam Skema Pembicaranya itu Jelas ya Dari awal Tengah Akhirnya jelas Kan semua tidak Bisa preparing Dengan bagus Jadi Tentu saja Bisa kita maklum Jadi lagi-lagi Saya menekan Kepada Anda Bukan kualitas Ketajaman video Tapi lebih pada Informasi Karena kalau kita Mengutamakan kualitas video Ya kadang-kadang Tidak dapat Saya ketika Meneliti Sejarah daerah Itu sering sekali Lihat Youtube terlebih dahulu Lihat review Tempat-tempat sejarah Sebagai kajian awal Setelah itu Anda perlu mencari Literatur-literatur pendukung Nah ini yang penting Jadi vlog itu Jangan langsung Jadikan sumber Di deskripsi Tapi dicarikan Sumber-sumber pendukungnya Misalnya ada Jelur perdagangan sungai Yang menghubungkan Misalnya Bogor Dan Batavia Ada orang yang Review sungai Ciliwung Misalnya Nah disitu Dia Mendeskripsikan Tempat-tempat Mana yang kira-kira Pernah menjadi Dermaga Dari suatu Perkumpulan Para nelayan Atau perkumpulan Para pengangkut barang Nah itu Anda cari tahu lagi Di literatur-literatur terkait Jadi Di sini Sisi akademik Tetap dipegang teguh Sisi akademik itu adalah Kita menampilkan Sumber-sumber tertulis Atau hasil-hasil Penelitian Yang sudah dilakukan oleh Para sejarawan terdakung Nah bukan Tidak mungkin ya Ketika kita Mengalami Kebutuhan Literatur Artinya Kebutuhan Literatur itu Literaturnya Sedikit Tidak banyak Tentang sesuatu Itu kita mendapatkan Di vlog Nah saya Pernah itu mengalami Ketika saya Terlibat dalam Satu penelitian Penelitian Desertasi saya sendiri ya Itu mencari Tokoh ulama-ulama Sekitar kudus Khususannya minta ampun Itu karena Kajian lokal kan ya Nah saya Mendapatkan Sudah mendapat nama Tapi tidak tahu Lokasi makamnya Dimana Dan sejarahnya Seperti apa Nah kebetulan Ketika saya Serving gitu Di Youtube Saya menemukan beberapa Situs-situs Amatir gitu ya Dia cuma rekaman Pakai HP Mungkin HPnya juga Xiaomi gitu ya Ya gak HD-HD amat lah Tapi Jelas gitu suaranya Dan itu saya Jadikan sumber Salah satu sumber Di disertasi saya Ya Alhamdulillah Karena saya bisa Mempertanggungjawabkan Sumber itu ya Dan kedudukannya Seperti apa Dalam kajian sejarah lokal Ya tidak Dipermasalahkan oleh Dosen Pembimbing Atau dosen Penguji Nah saya mengharapkan Anda punya sifat Seperti itu ya Jadi Fighting spiritnya Itu harus dikeluarkan Ketika Berada dalam Masa-masa Ketika Anda diminta Ini maksudnya apa Ada sumber Internet Nah hal lain yang Saya kira perlu Diperhatikan Kalau kita Bersuah dengan Youtube Atau sumber-sumber Video itu adalah Periksa channel Youtube Jadi channel Youtube Youtubenya itu Fokus Atau tidak Dia fokus Bicara sejarah Atau tidak Ya memang Lagi-lagi Kalau amatir Tidak pasti Tidak fokus ya Youtuber-Youtuber Biasa Yang memang Orientasinya bukan Monetisasi Pasti dia Apapun akan Di-upload Tapi ada baiknya juga Kita periksa Channel Youtube Karena kadang-kadang Channel Youtube itu Juga menentukan Isinya Meskipun ini Bukan menjadi Satu yang harus Di Pegang teguh ya Ketika saya Meneliti tentang Sejarah Terkunci di Tiro Ini salah satu Pahlawan di Aceh Itu saya Juga berselancar Itu Di Youtube Dan menemukan Sejumlah Video-video amatir Tentang Misalnya Dayah atau pesantren Lama di Aceh Itu sudah ditinggalkan Terus di-review Ini dulu adalah pesantren Tempat Belajarnya Tengku Ciditiro Sekarang sudah Jadi Semak belukar Terus ada batu Untuk sholat Terus dekat sungai Nah seperti itu Saya menikmati sekali Meskipun kameranya Ya Gurem Gitu Gak terlalu bagus Dan saya sempat Kasih komentar ya Feedbacknya Saya kasih komentar Saya tanya Gitu Padahal channel Youtube-nya Itu gak Gak Apa Namanya konsisten Tentang sejarah Dia juga Membicarakan Tentang Apa Burung gitu ya Review burung-burung Berkicau Dan lain-lain Ya itu memang Kelemahan ya Salah satu kelemahan Kalau kita Mencari sumber Di Youtube Nah kemudian Yang kedua Ketahuin Arah sumbernya Gitu Karena Ya Tidak semua Orang itu Layak Untuk Dikatakan Sebagai pencerita Sejarah Mungkin Kalau ini Kaitannya sama Sumber lokal Kita Disitu Banyak sekali Yang perlu Kita Negosiasikan Satu Karena kita Tidak Mengerti Kedua Karena Buku-bukunya Jarang Terus Yang ketiga Mungkin Aksesnya Jauh Begitu Nah tentu Itu bisa kita Maklumi ya Kalau ada Orang yang Bicara sejarah Lokal Mendeliver Materinya Itu Tidak Sebagus Orang-orang Yang Terbiasa Berbicara Di depan Kamera Berbeda Misalnya Dengan Guru Gebul Atau Ustadz Adi Hidayat Terus Felix Siau Itu kan Gencar Bicara Sejarah Dan bagus Kualitas Videonya Bagus Soundnya Juga Bagus Jelas Maksud Yang dituju Poin-poinnya Juga kadang Diperjelas Tapi lagi-lagi Kita kembalikan Pada Porsinya Mereka itu Sejarawan Atau bukan Kedudukannya Sebagai apa Buru Gembul Misalnya Itu Banyak dia Kontennya Tentang sejarah Tapi Apakah dia Sejarawan Sejarawan Dalam artian Menempuh Pendudukan S1 Sampai S3 Itu Sejarah Nah ini kan Perlu kita Perhatikan Ustadz Adi Hidayat Misalnya Fokusnya Adalah Sebagai Pendakwah Guru Agama Tapi Ngomongin Sejarah Bagaimana Kalau kita Kutip Kalau saya Pribadi Nanti dulu Sebagai Seorang Pendakwah Kita Mengakui Kepakarannya Tapi Sebagai Sejarawan Ini Perlu kita Pertanyakan Sudah Meneliti Apa Hasil Penelitiannya Seperti Apa Kan bisa Dicari Digitalnya Kalau zaman Sekarang Terus Felix Siau Ngomong Tentang Turki Usmani Hebat Segala Macam Sekarang Penelitiannya Mana Kalaupun Sudah Ada Bukunya Kualitasnya Seperti Apa Sumber Sumbernya Seperti Apa Itu Perlu Kita Pertanyaan Jadi Perlu Ada Kritik Terhadap Narasumber Narasumber Youtube Jadi Jangan Asal Terkenal Kemudian Kita Kutip Pendapatnya Tidak Seperti Itu Jadi Perlu Ada Kritik Yang Mendalam Terhadap Pilihan Pilihan Narasumber Nah Kemudian Ini Opsional Videonya Ukuran HD Atau Tidak Karena Saya Membayangkan Ketika Anda Kutip Sumber Sumber Seperti Ini Nanti Akan Ditanyakan Oleh Penguji Ini Sumbernya Seperti Apa Dan Anda Diharuskan Untuk Memutar Jadi Usahakan Kalau sudah Ujian Skripsi Atau Ujian Proposal Anda Tentu Harus Pegang Teguh Itu Terjadi Sekali Jadi Anda Preparingnya Harus Bagus Kalau Diminta Untuk Memutar Video Yang Dikutip Ya Mau Enggak Mau Memutar Itu Supaya Apa Supaya Meyakinkan Jadi Jangan Hanya Enggak Bisa Memutar Video Atau Mungkin Terjadi Makanya Preparing Sebelum Kita Benar-benar Memilih Mana Video Yang Bagus Nah Kemudian Yang Terakhir Itu Siapkan Catatan Jadi Kalau Ada Podcast Itu Biasanya Pembicaraan Satu Arah Dan Itu Panjang Itu Anda Harus Catat Saya Sejarah Konflik Di Partai Golkar Berarti Anda Harus Mencatat Mana-mana Atau Menit Berapa Pembicaraan Itu Membicarakan Sesuatu Yang Mengangkar Mencatat Aktor-aktornya Atau Orang-orangnya Nama Tempat Dan lain-lain Masuk Tanggal Makanya Kita Harus Punya Catatan Sendiri Nah Itu Pengantar Dan Sekarang Saya Akan Menunjukkan Pada Anda Sebenarnya Mana Video-video Yang Layak Untuk Diputip Mudah-mudahan Ini Sudah Berganti Di Layar Kalian Ini Kita Ambil Yang Paling Mudah Saja Podcast Sejarah Dan Bisa Nyari Di Youtube Dengan Kata Kunci Podcast Sejarah Ini Sudah Cukup Banyak Ini Misalnya Yang F.Y.P. 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 Anhar Konggong Sejarah Korupsi Di Indonesia Nah Ini Beliau Sudah Capable Bicara Tentang Itu Karena Studinya Rata-rata Di Era Indonesia Merdeka Indonesia Modern Jadi Beliau Bisa Untuk Dikutip Ini Terus Juga Channel Youtube Akbar Faisal Meskipun Dia Bukan Seorang Sejarawan Tapi Punya Concern Poinnya Disini Adalah Pada Narasumber Nah Ini RJ5 Misalnya Channel Misteri Tapi Ngomongin Sejarah Dan Yang Diundang Guru Gebul Menurut Saya Seperti Ini Meskipun Kualitas Videonya Bagus Tetap Tidak Layak Untuk Dikutip Karena Narasumber Saja Sama Youtuber Jadi Kena Colab Seperti Ini Yang Daya TV Endra Kusnawan Ini Kebetulan Saya Lagi Baca Bukunya Dan Saya Sedang Meliti Sejarah Jawara Di Bekasi Ini Cukup Capable Beliau Bicara Tentang Sejarah Karena Sudah Menulis Buku Sejarawan Lokal Juga Meskipun Dia Bukan Dosen Atau Bukan Peneliti Sejarah Yang Profesional Karena Mungkin Ada Profesi- Profesi Lainnya Tapi Kita Melihat Dia Punya Karya Saja Drak Kusnawan Ini Layak Untuk Kita Kutip Videonya Meskipun Ya Sederhana Terus Yang Lain Misalnya Nah Ini Seperti Ini Salim Mahvilah Ini Pendakwah Tapi Sudah Mulai Mengarah Ke Sejarah Saya Ngetahun Sejarah Itu Di Dunia Per Podcast Jadi Sesuatu Yang Seksi Dibicara Sejarah Islam Masuk Ke Indonesia Yang Nonton Sudah Ratusan Ribu Menandakan Sejarah Selalu Aktual Untuk Dibicarakan Nah Ini Veteran 92 Tahun Ini kan Saksi Sejarah Berarti Bisa Kita Kutip Nah Banyak Kalian Peter Carey Ini Juga Bisa Kita Kutip Karena Beliau Juga Menulis Buku Nah Seperti Itu Jadi Seperti Ini Ustaz Felikio Meskipun Dia Nggak Ngomong Sejarah Nah Seperti Ini Aurel Val Ini Monolog Apakah Bisa Dikutip Ya Menurut Saya Tidak Bisa Karena Dia Menderiver Sejarah Itu Dengan Populer Kadang Kadang Sumbernya Wikipedia Makanya Nggak Bisa Dikutip Seperti Aurel Val Terus Nesi Judge Nggak Bisa Dikutip Seperti Itu Seperti Sini Koi Yang Pulang Sekolah Apakah Bisa Dikutip Atau Tidak Menurut Saya Ada Yang Bisa Dikutip Ada Enggak Karena Dia Kan Memang Anak Sejarah Si Koi Pulang Sekolah Meskipun Kadang-kadang Dia Menderiver Materinya Dengan Kocak Tapi Beberapa Ada Yang Bisa Ada Yang Bidah Seperti Ini Ferdi Rawadi Ini Juga Cukup Viral Tapi Dipertanyakan Kalau Informasi Sejarahnya Dia Menggalinya Seperti Apa Oke Saya Kira Itu Jadi Letaknya Ada Pada Narasumber Mana Narasumber Yang Baik Mana Narasumber Yang Dia Hanya Cocok Di Panggung Tapi Bukan Sebagai Pekisah Sejarah Yang Punya Dedikasi Dan Punya Yang Paling Penting Keterangannya Primer Atau Tidak Dan Apakah Dia Bicara Itu Kapasitasnya Sebagai Penting Sejarah Atau Bukan Atau Jangan Dia Sebelum Menjadi Narasumber Ya Searching Juga Di Google Bisa Saja Itu Terjadi Nah Kemudian Sebentar Saya Ganti Dulu Layarnya Oke 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 Kita Bicara Vlog Sejarah Nah Mana Vlog Sejarah Yang Baik Untuk Dikutip Dan Mana Yang Tidak Nah Memang Kalau Kita Klik Vlog Sejarah Itu Banyak Sekali Macem Ada Yang Tugas Ini Kan Tugas Juara Satu Lomba Vlog Nah Tapi Poin Yang Penting Itu Adalah Dia Menjelaskannya Seperti Apa Misalnya Mengenal Sejarah Kerajaan Lama Jam Tidang Juru Nah Ini Termasuk Kerajaan Baru Maksudnya Bukan Baru Literatur Yang Masih Sedikit Seperti Ini Bisa Kita Kita Kutip Nah Terus Yang Lain Vlog Perjalanan Seperti Ini Sejarah Timah Indonesia Meskipun Dia Ini Dari SMA Tapi Sudah Punya Nyali Dalam Tanda Kutip Keberanian Untuk Mencari Sejarah Timah Tuhan Dia Dari Manggar Manggar Ini Satu Wilayah Di Bangka Di Belitung Dan Memang Pulau Belitung Terkenal Dengan Timah Ini Najwa Sudah Mulai Najwa Sihab Ke arah Sejarah Sejarah Selalu Seksi Meneliti Tentang Mwaro Jambi Jambi Yang katanya Kompleks Jambi Terbesar Di Asia Tenggara Ini kita Juga bisa Nah Seperti ini Ini kan Amatir Sekali Ramadhani Vlog Sejarah Di Gedung Karesidenan Ini kita Belum Jelas Karesidenan Mana Tapi yang Seperti Seperti Ini Bisa Kita Kutip Sebagai Sumber Sejarah Meskipun Kedudukannya Sumber Sekunder Minimalnya Anda Tau Bahwa Gedung Karesidenan Seperti Ini Dan Dia Bisa Mengundang Rasa Ingin Tahu Anda Supaya Anda Datang Langsung Ke Gedung Karesidenan Nah Ini Yang Seperti Ini Bisa Juga Kita Jadikan Sumber Yang Nadia Gaumara Ini Kan Menurut Saya Bisa Diperdebatkan Bisa Dikutip Atau Tidak Kayak Gini Sambil Main Vlog Sejarah Makam Belada Di Kebun Raya Bogor Bagi Yang Orang Bukan Orang Jabodetabe Kan Yang Seperti Ini Jadi Tahu Ternyata Ada Makam Belada Ini Juga Lahir Lagi-lagi Di Disini Kita Perlu Mengedepankan Kritik Kayak Kata Tidak Kita Kutip Kalau Kasus Sejarahnya Sedikit Atau Sejarah Lokal Menurut Saya Layak Untuk Kita Kutip Tapi Kalau Sudah Umum Misalnya Sejarah PKI Dan Lain-lain Kita Cari Video Yang Paling Lengkap Dan Punya Sumber Sejarah Yang Bagus Misalnya Tugu Peluru Ini Bagian Dari Kajian Sejarah Publik Jadi Kita Bisa Lihat Apa Latar Belakang Pendirian Tugu Ini Ada Peristiwa Apa Saya Ingat Ada Kaka Kelas Kalian Mengkaji Tentang Sejarah Publik Tugu Berupa Tugu Kuda Di Daerah Padai Glang Yang Sempat Dimongkar Patung Kuda Nah Itu Bisa Jadi Kajian Sejarah Karena Itu Bagian Dari Kajian Sejarah Publik Memorial Statue Atau Patung Memori Yang Ada Tersebar Di Sejumlah Daerah Itu Bisa Kita Jadikan Kajian Sejarah Publik Dan Lain-lain Silahkan Anda Dalami Anda Kenal-kenal Sendiri Karena Ya Alah Bisa Karena Terbiasa Anda Bisa Memilih Mana Video Yang Bagus Lagi-lagi Bagus Disini Bukan Sekedar Kualitas Yang HD Bagus Tapi Informasinya Itu Bisa Nggak Kita Cari Lebih Lanjut Itu Adalah Hal Yang Bisa Kita Kedepankan Nah Kemudian Ini Vlog Yang Kedua Ini Vlog Makam Ini Saya Sering Menggunakan Ini Untuk Mencari Makam Toko-toko Yang Lokal Termasuk Juga Ulama Ulama Terdahulu Yang Memang Belum Ditulis Ini Juga Bisa Nah Ini Kan Kayak Gini Kan Agak Kocak Meskipun Agak Kocak Kan Juga Menimbulkan Daya Kengetahuan Masuk Ke Kampung Abu Lahab Sekarang Kita Nggak Tahu Kampung Abu Lahab Dimana Ini Bagian Dari Vlog Sejarah Juga Sebenarnya Nanti Kalau Anda Umroh Anda Bisa Mendalami Apakah Benar Kawasan Ini Kampung Abu Lahab Kalau Itu Kan Jadi Sesuatu Edukasi Yang Menarik Bagi Masyarakat Indonesia Jadi Pemakaman Pemakaman Terselubung Ini Kan Keramat Empang Kau Keramat Empang Sudah Populer Makam Makam Ulama Ulama Yang Masih Belum Banyak Misalnya Ini Kiai Ageng Kasan Besari Ini Di Onorogo Misalnya Bisa Anda Ikuti Bisa Dikutip Juga Sebagai Sumber Dan Lain Sebagainya Lagi-lagi Disini Nilainya Penting Adalah Informasi Deliver Informasi Yang Baik Yang Jelas Dan Bisa Kita Jadikan Pegangan Untuk Mencari Literatur Literatur Yang Dibutuhkan Nah Kemudian Kalau Dokumenter Banyak Sekali Dokumenter Nasional Geografik Kita Tetap Memegang Peran Penting Sebagai Dokumenter Yang Banyak Konten Sejarah Tapi Di masa Sekarang Juga Banyak Dokumenter Seperti Salah Satunya Ini History Dose Saya Kebetulan Kalau Ini Sifatnya Entertain Saya Suka Sejarah Dunia Kadang Kita Tidak Tau Banyak Sejarah Yang Unik Tapi Kita Tidak Tau Dari Mana Maka Biasanya Saya Mencari Di Youtube Seperti Ini Kamehameha Ini Nama Raja Di Hawaii Tidak Tau Sejarah Hawaii Seperti Apa Tapi Dengan Adanya Apa Namanya Dokumenter Dokumenter Ringan Ini Cukup Memantik Rasa Ingin Tau Kita Cari Buku Buku Tentang Bajak Laut Tentang Indian Di Amerika Tentang Ya Keperangan Viking Dan Bangsa Irlandia Dan Sifatnya Pengayaan Karena Meskipun Kita Mengkaji SPI Tapi Bukan Berarti Kita Tidak Berhak Mengkaji Sejarah Bangsa Lain Itu Sangat Berhak Sekali Justru Itu Kekuatan Kita Kalau Punya Banyak Film Pengertahuan Maka Anda Tidak Takut Bicara Tentang Sejarah Ya Baik Saya Kira Itu Materi Dari Saya Hari Ini Mudah Bisa Dipahami Dan Lagi Lagi Saya Menyeru Pada Kalian Untuk Mencoba Sendiri Menyelami Sendiri Saya Hanya Pemantik Dan Coba Gunakan Supervisual Ini Sebagai Superkajian Ada Di Dalam Skripsi Dan Tutup Pertemuan Kita Dengan Abdallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Salam Sejarah Terima